Terima kasih Saat dilakukan evakuasi, jenazah pilot ditemukan berada di dalam helikopter yang terparkir di lapangan terbang distrik alama dan dalam keadaan utuh tidak terbakar. Selanjutnya, Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens 2024, Kombes Polbayu Suseno menyebutkan pihaknya akan mengerahkan pasukan khusus bersama Komando Operasi Habema, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, dan pihak Lanud untuk memburu KKB yang membunuh Glenn Malcolm. Yang berikutnya, untuk kami dari Satgas Operasi Damai Kartens, saat ini telah menurunkan 4 tim gabungan TNI Polri ke Distrik Alama, Kecamatan Alama, Kabupaten Timika, untuk melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku atau KKB yang telah melakukan tindakan kriminal berupa penyandaraan dan pembunuhan terhadap pilot Glenn yang dilakukan kemarin pagi. Untuk saat ini, kami dari Kaok Damai Kartens masih berkoordinasi dengan pihak dari Habema, dari Kogap Wilhan, dan dari Lanud untuk melakukan serpas pergeseran pasukan ke lokasi. Direncanakan untuk lamanya operasi minimal 2 minggu, dan mohon doa restu kepada rekan-rekan, kepada seluruh awak media, semoga akan mendapatkan hasil yang maksimal dan pelakunya dapat ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Sementara itu, tim evakuasi gabungan TNI Polri juga meevakuasi 13 orang, yang terdiri dari 8 tenaga kesehatan, 2 guru, dan 3 anak-anak dari Distrik Alama ke kota Timika, Papua Tengah. Mereka akan menjadi saksi untuk dimintai keterangan terkait aksi kekerjaman KKB yang melakukan pembunuhan terhadap pilot helikopter milik PT Intan Angkasa Air Service pada 5 Agustus kemarin. Terima kasih telah menonton!